Pemirsa sebuah pohon kurma berbuah lebat di Ponorogo. Buah kurma yang masih muda dipercaya bisa menyuburkan kandungan hingga banyak warga yang datang untuk mendapatkan kurma muda tersebut. Pohon kurma tersebut tumbuh subur di halaman milik Wahyu Ekawidoto, warga Dusun Bantengan, Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Pohon yang sudah berusia 26 tahun tersebut sudah berbuah sejak 4 tahun yang lalu. Kurma biasanya ditemukan di tanah Arab, namun kini bisa dijumpai di Ponorogo. Buah kurma yang masih muda dipercaya mampu menjadi penyubur kandungan. Salah satu peminat buah kurma tersebut adalah Anto Sugiharto yang rela datang dari Klaten hanya untuk meminta buah berkasiat tersebut. Dari mana rumahnya? Di Klaten. Ini jauh-jauh dari Klaten ke Ponorogo ini untuk nyari kurma muda ini? Iya. Kenapa, Mas? Ya, supaya biar cepat punya anak, Mas. Oh, gitu. Memang ini diakini bisa untuk kesuburan atau gimana, Mas? Insya Allah yakin, Mas. Terus caranya mengonsumsi gimana, Mas? Di blender, diminum. Jumlah ganjil atau gimana? Tujuh. Memang sudah menikah berapa lama, Mas? Tujuh tahun, Mas. Terus ini berharap bisa menyambungkan dengan mengkonsumsi ini, gitu. Wahyu Eka Widodo mengaku tidak sengaja menanam pohon kurma ini. Awalnya, ibunya pulang bekerja dari Arab Saudi dan membawa oleh-oleh buah kurma. Biji buah kurma hanya dibuang begitu saja di halaman rumahnya. Dirinya tidak mengira tumbuhan khas Arab tersebut bisa hidup. 96, seingat saya tahun 96 tumbuhnya. Ini berawal dari ibu saya, kerja TKW di Saudi, 94-96 pulang, bahwa oleh-oleh kurma, tidak sengaja dibuang bijinya, ternyata tumbuh di samping rumah, terus dibiarkan gitu saja, sampai tahun 2012 itu berbuah pertama kali. Terus kemudian saya upload di media sosial untuk program hamil itu tahun 2016-2017 awalnya. Kemudian sampai sekarang setiap tahun, kadang setahun sekali, kadang setahun dua kali berbuahnya. Itu mulai berbuah tahun? Mulai berbuah tahun 2012 pertama kali. 2012-12. Terus itu untuk orang yang mau mengambil program hamil itu membayar atau tidak? Dari awal saya upload ini, saya langsung kasih gratis untuk mereka yang ingin punya ngomongan. Karena apa? Mengingat pengalaman pribadi orang tua saya dulu, punya saya itu menunggu sampai 11 tahun. Jadi pengalaman pribadi orang tua, ingin punya anak itu nunggunya lama. Jadi ini kegunaan kurma muda untuk menyubur kandungan saya kasihkan kepada mereka yang butuhkan dengan secara jumlah-jumlah. Wahyu menjelaskan, buah kurma miliknya dibagikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Dikarenakan jumlahnya terbatas, setiap warga yang datang hanya diberi 7 biji buah kurma muda.